Halo Treder, apa kabar? Balik lagi bersama saya Hendra. Selamat datang buat kalian yang baru join di channel ini. Video series kali ini saya akan buatkan playlist khusus buat kalian yang ingin belajar dari dasar untuk mengenal strategi S&D. Video ini saya akan bagi ke dalam beberapa video untuk memudahkan kalian belajar step by step dan tentu saja secara terstruktur. Alasan saya buat video ini karena banyak diantara kalian yang masih bingung bagaimana harus memulai dari awal belajar strategi S&D. For your information, strategi S&D saat ini berkembang sangat pesat dibandingkan di awal-awal tahun 2011 saya mengenal S&D. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan materi di setiap episodenya. Dan bantu share video ini ke teman-teman kalian yang ingin belajar strategi S&D. Dan support terus channel ini dan jayalah trader Indonesia. Oke biar lebih mudah, gimana kalau kita langsung melihat di cat? Let's go! Nah seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama ya bahwa pergerakan harga itu di market tidak akan pernah bergerak lurus teman-teman. Itu adalah sebuah fakta yang kita harus percaya. Nah pergerakan harga di market itu biasanya akan seperti ini. Harga bergerak naik dan turun, naik dan turun jika memang terjadi kondisinya adalah bullish trend teman-teman ya. Atau sebaliknya jika harga bergerak turun membuat swing high, swing low semacam ini, ini kita sebut sebagai downtrend. Jadi faktanya harga tidak akan pernah akan seperti ini. Harga akan terus bergerak lurus, naik, atau barangkali bergerak turun. Nah, dengan konsep seperti ini kita tahu bahwa kita mengharapkan ketika terjadi kondisi bullish, kita akan berharap untuk mengambil peluang buy saat terjadi pullback, saat terjadi pullback pada posisi di resistance support, juga sama saat terjadi harga refresh pada sebuah resistance yang berpotensi akan jadi sebuah support. Untuk lebih jelas dengan konsep dari wave ini, saya tidak menjelaskan konsep dari sebuah Elliot wave, saya akan menjelaskan secara umum pengertian dari sebuah wave itu sendiri. Saya ambil dari e-book S&E Mastery, teman-teman bisa dapetin free di Google Books ya. Nah, teman-teman lihat, gelombang atau kita sebut sebagai sebuah wave itu akan dibentuk oleh ripples, kemudian wave, dan dilanjutkan dengan tie. Atau mudahnya kalau kira-kira kalau saya sebut adalah gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil. Contoh di sini ketika terjadi sebuah kondisinya pasang, gelombang besar ini dibentuk oleh gelombang-gelombang kecil. Gelombang kecil yang kewarna hitam ini lah yang kita sebut sebagai ripos atau riak-riak ya. Jadi ini seperti gelombang di lautan. Kemudian riak-riak ini akan membentuk sebuah gelombang atau kita sebut sebagai sebuah wave. Nah, warna biru ini, air pasang ini akan dibentuk oleh warna hijau yang kita sebut sebagai wave. Air pasang inilah yang kita sebut sebagai the tie, air pasang. Ketika terjadi bullish trend, akan terjadi air pasang, dan ketika terjadi air surut, maka akan membuat sebuah struktur market, membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kondisinya adalah semacam itu. Oke, sekarang kembali lagi kepada konsep dari sebuah pergerakan yang terjadi di zigzag seperti ini. Ketika teman-teman amati di market, pergerakan harga itu cenderung berpola. Kita percaya bahwa history, repeat itself, dan itu benar-benar terjadi. Pergerakan harga itu akan pantulan-pantulan baik dari swing high yang ada di sini, kemudian juga swing low. Swing high, swing low yang terjadi ini biasanya akan tertahan pada batasan-batasan support resistance, kemudian tertahan pada zona supply demand. Nah, sehingga ketika teman-teman tahu konsep seperti ini, maka selalu ada saja alasan dibalik mengapa harga naik dan turun dari sebuah swing high dan swing low yang terjadi di market. Saya ambil contoh, ketika misalkan teman-teman ambil peluang baik ketika harga pullback dari sebuah swing high yang terjadi, dan kita bisa ukur tentu saja menggunakan Fibonacci Retracement, di mana ini adalah sebuah pola input dan kita bergerak menjadi korektif, dan kita mengantisipasi akhir dari sebuah korektif ini dan berharap untuk lanjut bulis kembali, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci Retracement. Dan nanti saya akan bahas di episode berikutnya ya, kita akan menggunakan Fibonacci Retracement. Ketika teman-teman tahu konsep bahwa pantulan-pantulan yang terjadi pada sebuah batasan harga, menjadi lebih mudah buat kita untuk menggunakan strategi SMB. Sekali lagi, swing high semua ini akan menjadi sebuah poin yang penting yang akan kita lakukan nanti, kita akan mapping zona-zona mana yang bisa memantulkan dari swing high sebelumnya terjadi. Kalau teman-teman tahu konsep dari sebuah wave dalam sebuah pergerakan yang tidak akan pernah bergerak lurus, atau kita sering sebut sebagai pergerakan yang zigzag, maka ini akan membantu sekali kita dalam menganalisa market. Nah, swing high yang terjadi inilah yang menjadi sebuah batasan-batasan supply demand juga support resistance. Nah, biar lebih enak, bagaimana kalau kita langsung lihat di chart ya, contoh real di market, seperti contoh di GBPUSD, teman-teman kita akan lihat contoh kasus yang ada di bagian sebelah sini ya, bagaimana pergerakan harga bergerak drop, base, rally, oke. Di sini ada melihat ada pergerakan rally, kemudian bergerak sideway, dan akhirnya rally kembali. Di sini, teman-teman perhatikan, ini ada membuat kondisi base, sideway, oke. Kemudian naik, turun, naik, dan seterusnya semacam ini. Yes. Pergerakan terus, bergerak zigzag. Oke. Sampai pada titik puncak, di mana swing high terjadi. Maka sebenarnya, kalau kita lihat dari wave yang terbentuk, maka ini akan membuat satu gelombang yang besar sekali. Inilah yang saya sebut sebagai di dalam wave, ada sub wave. Gelombang besar dibentuk oleh gelombang yang lebih kecil, teman-teman. Jika teman-teman jeli melihat pergerakan harga yang terjadi pada contoh dari GBPUSD, maka kita akan melihat sebuah pola-pola di mana pergerakan yang terjadi ini tidak akan pernah bergerak lurus, maka yang terjadi adalah pergerakan zigzag. Nah, pergerakan zigzag inilah di mana harga itu terjadi pantulan-pantulannya. Oke, sambil contoh di sini. Apa yang menyebabkan harga tertahan pada sebuah level yang ada pada bagian yang terbentuk dari contoh yang ada pada level ini? Ya, bagian sebelah sini yang warna merah, bagaimana juga yang ada di bagian sebelah sini? Dan seterusnya, memang apa harga tertahan pada sebuah batasan-batasan harga? Oke, sekarang kita lihat look to the left, kita lihat pergerakan harganya, maka teman-teman akan melihat ada sebuah kondisi ranging semacam ini. Oke, ini ada kondisi ranging di mana bergerak saat itu terlebih dahulu, kemudian terjadi shoot up, terjadi kenaikan yang masif di sini, kemudian harga bergerak drop lagi, lalu harga naik kembali, lalu tertahan pada sebuah area demand kembali, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Nah, jika teman-teman tahu konsep ini, maka pijakan-pijakan harga dari swing low yang terjadi inilah menjadi sebuah tempat di mana kita mencoba untuk mencari posisi buy. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa konsep yang terjadi pada saat perjalanan harganya terjadi pada swing low. Oke, itu tertahan pada sebuah area demand. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi pada swing high yang terjadi saat terjadi pantulan harga di atas. Jadi, ini adalah kondisi di mana terjadinya sebuah koreksi. Kunci daripada konsep dari S&D ini adalah always look to the left. Always look to the left itu tidak ada batasan sejauh mana kita melihat dari posisi dari kondisi past history yang terjadi di masa lalu. Tapi yang jelas, past history menjadi sangat krusial sekali ketika teman-teman belajar strategi S&D. Kita ambil contoh ketika harga tertahan pada kondisi dari swing high. Kita akan coba untuk look to the left. Nanti kita akan belajar bagaimana menentukan batasan-batasan zona supply demand itu nanti di video selanjutnya. Tapi, pada video kali ini saya akan membahas dasar-dasar terlebih dahulu. Sehingga teman-teman tahu gambaran bagaimana proses terjadinya zona-zona S&D ini. Kita ambil contoh di sini. Kalau kita tarik garis lurus, maka teman-teman akan menemukan ada sebuah pola drop, base drop yang sangat kecil sekali. Di sini ada drop, base drop. Kemudian harga naik ke atas. Teman-teman lihat di sini ada naik ke atas dan harga turun. Look to the left, kita akan melihat ada sebuah area supply. Anda lihat lagi di atas, look to the left. Kita juga akan melihat ada sebuah resisten. Oke, ini ada situ resisten. Inilah pantulan harganya. Look to the left kembali. Teman-teman akan menemukan lagi ada sebuah area supply lagi. Oke. Kemudian dilihat lagi. Dan akhirnya harga naik ke atas dan tebak saja apa yang menyebabkan terjadinya pantulan dari terjadi penurunan yang tajam pada kondisi dari BBB USD. Look to the left. Maka teman-teman akan melihat ada sebuah batasan dari support become resistant atau kita sebut sebagai SSR ya. Signifikan support resistant. Ini yang mengakibatkan akhirnya harga lanjut turun kembali. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya supply dan demand itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah teman-teman ketahui bahwa harga itu tidak akan pernah bergerak lurus. Maka yang terjadi, oke yang terjadi adalah sekali lagi harga akan cenderung bergerak zigzag. Teman-teman, cenderung akan bergerak zigzag. Pergerakan zigzag inilah yang pada akhirnya membuat sebuah pola uptrend ketika dia membuat swing high swing low juga terjadi downtrend ketika terjadi swing high swing low yang lebih rendah. Untuk memudahkan teman-teman paham dengan konsep dari supply demand, maka saya akan buat ilustrasi terlebih dahulu. Katakanlah pergerakan harganya adalah kondisinya adalah bullish trend. Seperti yang tadi sudah teman-teman tahu bahwa harga itu tidak akan pernah bergerak lurus yang terjadi adalah pergerakan zigzag. Maka yang terjadi dalam pergerakan zigzag inilah terjadi kondisi rally kecil, di time frame kecil. Kemudian ada pergerakan sideway, kemudian akhirnya rally kembali. Nah, ketika terjadi kondisinya bullish, kita sebut ini sebagai rally, kemudian terjadi ranging, kita sebut sebagai base. Dan ketika harga kembali lagi shoot up, naik ke atas, maka ini juga kita sebut sebagai rally. Sehingga pola ini menjadi sebuah rally, base, rally. Maka area yang kita bisa marking itu adalah sebuah area ranging. Ini akan menjadi sebuah area demand. Apa itu demand? Demand adalah sebuah proses di mana ketika terjadi sebuah kondisi rally, kemudian bergerak sideway. Sambil contoh misalkan di sini, harga bergerak sideway. Nah, ketika harga bergerak kondisi sideway, maka ini adalah sebuah kondisi yang kita sebut sebagai balance. Atau titik equilibrium, titik keseimbangan. Saat terjadi kondisinya base, atau range, atau sideway kita sebutnya, ada dua kondisi, bisa harga terjadi kondisinya adalah lanjut naik. Atau barangkali ketika harga sideway, ini bisa terjadi adalah kondisinya adalah turun. Nah, ketika pada saat harga bergerak rally, kemudian base terjadi sebuah ranging, dan akhirnya lanjut rally kembali, maka level inilah yang kita sebut sebagai sebuah area demand. Ini kita sebut sebagai rally base rally. Kita sebut sebagai RBR, teman-teman. Kita sebut sebagai RBR. Ini adalah area demand RBR. Rally base rally. So, setelah terbentuknya sebuah area demand, maka ini berarti sudah terjadi ketidakseimbangan. Artinya lebih banyak demand dibandingkan supply atau demand exit supply. Buyer lebih dominan di pasaran dibandingkan dengan seller. Maka, ketika kita tahu bahwa konsepnya pergerakan ini adalah bullish trend, maka probabilitas tentu saja adalah kita melakukan posisi untuk menunggu pullback kembali saat setelah terjadi pullback, maka kita bisa ambil peluang baik kembali. Jika teman-teman menggunakan Fibonacci dari sebuah Fibonacci retracement, maka teman-teman sebenarnya bisa ukur dari low, kemudian Anda tarik ke high, maka kebanyakan rata-rata itu akan mantul di 38,250 atau 61,8. Itu biasanya sering banget terjadi. Nah, kalau Anda menemukan sebuah zona demand tepat pada level-level tersebut, biasanya level ini menjadi level yang sangat-sangat penting banget. Jadi, rule-nya adalah buy at demand. Kita nunggu, kondisinya adalah nunggu pullback. Kita tidak melakukan kondisi saat terjadinya adalah fasenya, fase-fase terbentuknya ranging. Apakah mungkin teman-teman bisa, mungkin ada yang bertanya, Pak, misalkan saya masuk lebih awal, misalkan saya masuk lebih awal saat proses ranging terjadi. Contoh misalkan begini, Anda berharap write the momentum ya, jadi misalkan ketika, contoh ya, ketika misalkan harga bergerak sideways semacam ini, Anda berharap untuk write the momentum. Jadi, yang dilakukan mungkin, yang teman-teman lakukan adalah melakukan apa? Melakukan entry on breakout. Ya, Anda akan melakukan entry on breakout di sini. Apakah bisa dilakukan? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, hati-hati teman-teman, jika Anda melakukan entry on breakout ketika pada fase ranging terjadi semacam ini, ini akan sering banget terjadi sebuah manipulasi. Anda tidak mau tentunya ketika Anda melakukan posisi buy, kemudian akhirnya harga turun kembali dan ini sering banget terjadi. Maka, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk melakukan entry on breakout ketika Anda belajar baru strategi S&D. Jika mungkin teman-teman sudah pengalaman menggunakan S&D, itu bisa dilakukan, tapi ada trik yang dilakukan ya. Saya bilang, bukan tidak mungkin kita melakukan entry on breakout itu bisa dilakukan, tetapi buat Anda pemula, saya tidak menganjurkan Anda melakukan entry on breakout. Maka yang kita lakukan adalah selalu menunggu sampai terbentuknya rally kembali, maka kita bisa melakukan posisi untuk buy. Bagaimana dengan kondisi ketika terjadi stupor marketnya adalah biris? Oke, saya gambarkan lagi ya. Jika terjadi kondisinya biris, sama saja harga tidak akan bergerak lurus, pasti akan cenderung bergerak zigzag. Di dalam pergerakan zigzag yang terjadi ini, maka teman-teman akan menemukan, ya, akan menemukan ada sebuah drop sideway gitu ya. Sideway, kemudian drop. Oke? Nah, turun kita sebut sebagai drop, kemudian sideway kita sebut sebagai base, kemudian ketika terjadi penggulan kembali, maka ini kita sebut sebagai drop kembali. Maka kita bisa marking ini menjadi sebuah zona kembali. Nah, jadi teman-teman akan melihat bahwa pergerakan harga ini, oke, yang ada di bagian sini, itu sering banget terjadi pada sebuah pergerakan yang ada di zigzag ini. Ini juga sama. Ini juga terjadi pada sebuah impuls yang terjadi ketika terjadi downtrend, dan gain sama juga ini ketika harga terjadi sebuah penurunan, maka di dalam sebuah impuls dari sebuah pergerakan yang zigzag, ini akan membuat sebuah pola dari drop based drop. Ya, so, ini menjadi level yang penting banget untuk kita lakukan, untuk kita amati. Jadi, konsep drop based drop menjadi hal yang sangat-sangat penting banget. Sama dengan konsep dari pada sebuah area demand, maka ketika harga terjadi imbalance, harga bergerak drop based, dan tiba-tiba terjadi satu pergerakan yang signifikan, dan akhirnya drop, baru boleh kita sebut sebagai sebuah area supply. Dan kita menunggu sampai harga itu pullback kembali. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika ini tidak pullback, dan malah lanjut turun, itu bisa terjadi? Ya, itu bisa banget terjadi. So, jika harga masuk ke dalam sebuah area zona supply ataupun zona demand, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah harga direspon, atau kita sebut sebagai reject. Itu yang kita harapkan. Tetapi ada kondisi lain, di mana area zona supply S&D ini tidak direspon oleh market, tetapi justru terjadi break up, teman-teman. Ya. S&D pada dasarnya sama dengan konsep S&R, bukan sebuah level ajaib yang dia harus mantul, atau enggak demikian. Ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah level S&D itu kuat atau tidak. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang S&D score system, bagaimana cara kita untuk memilah dan memilih penasunan S&D yang kuat. Itu kita bisa lakukan, bahkan Anda bisa melakukan pending order untuk melakukan baik buy limit atau melakukan posisi sell limit. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknik S&D, rata-rata yang digunakan adalah pending order, buy limit atau juga sell limit. Kita tidak melakukan entry buy on breakout, kita menggunakan buy stock atau menggunakan sell stock. Walaupun itu bisa saja dilakukan, tetapi strategi dasar dari S&D itu sendiri, kita tidak menggunakan entry on breakout. Oke lanjut, kita bahas rally based drop dan juga adalah drop based rally. Nah, kita lanjut dengan pergerakan harga. Ketika Anda melihat pergerakan terjadi pergerakan zigzag, teman-teman, seperti ini. Oke, membuat naik dan turun. Lalu dalam satu waktu harga mendadak bergerak ranging, tapi kemudian tidak melanjutkan kenaikannya kembali, malah terjadi sebuah kondisi membuat penurunan harga. Dan ketika terjadi penurunan harga semacam inilah, maka kita bisa sebut ini sebagai sebuah rally based, drop, ya. Jadi ini kita sebut sebagai rally atau naik base, kemudian akhirnya drop. Rally based drop. Ini kita sebut sebagai area supply, ya. Kenapa kita sebut sebagai area supply? Karena terjadi satu pergerakan harga di mana membuat akhirnya drop, supply exit demand atau supply lebih besar dibandingkan demand, maka ketika harga terjadi semacam ini, kita tunggu harga untuk pullback ke sebuah area supply dan kita akan plan untuk melakukan posisial kembali dan berharap harga untuk lanjut turun, at least sampai target swing low yang terjadi sebagai sebuah target maksimal. Apakah bisa harga ketika harga sampai di tengah, kemudian akhirnya rally ke atas lagi? Itu sangat bisa terjadi, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan harga itu di break atau malah reject. Tapi at least jika teman-teman melakukan posisial di area supply dan Anda sudah profit, Anda tetap bisa melakukan trailing stop. Jadi Anda tetap bisa melakukan trailing stop, bahkan ini kalau saya hitung, at least bisa dapat 1 banding 1. Oke, teman-teman bisa ambil dari level-level S&R terdekat barangkali untuk bisa melakukan take profit barangkali, ya. Nah, ini adalah pola dari rally-based drop. Bagaimana dengan kondisinya terjadi sebergerakan harga? Katakanlah, misalkan terjadi di bagian bawah, sama saja, oke. Ketika terjadi sebuah penurunan semacam ini, lalu akhirnya bergerak ranging, oke, bergerak ranging, maka inilah kita sebut sebagai sebuah area drop-based rally. Ini adalah drop-based rally. Maka, ketika harga, katakanlah, misalkan ketika harga turun, ketika dalam proses penjalan harga di sini, kita bisa ambil peluang buy dengan ekspektasi harga untuk lanjut naik kembali. Untuk lanjut naik kembali. Ini adalah pola drop-based rally, dan di atas adalah rally-based drop. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, kita ketika menggunakan strategy supply ini, maka pastikan Anda always look to the line. Jadi, poin yang pertama adalah, satu, always look to the line. Ya, ini adalah kesimpulan saat Anda menggunakan strategi S&D. Kemudian, yang kedua adalah, sell at supply, dan buy at demand. Jadi, jangan Anda balik ya, ketika Anda melakukan posisi buy di supply, itu jelas berbahaya sekali. Kenapa kita tidak melakukan posisi buy, buy at supply? Kita ambil contoh, ketika terjadi sebuah kondisi semacam ini, katakanlah terjadi sebuah pergerakan bullish trend, secara struktur market. Oke, contoh misalkan di bagian sebelah sini, Anda melakukan posisi untuk buy on break out. Oke, Anda melakukan pelan untuk melakukan buy on break out. Jika Anda melihat pada contoh yang ada di past story, katakanlah Anda melihat past story yang terjadi di masa lalunya, membuat sebuah area base, semacam ini. Oke. Lalu, Anda melakukan posisi untuk melakukan buy, saat Anda melihat di past story Anda melakukan posisi buy, ini biasanya yang terjadi adalah, harga itu akan turun dulu. Ya, mungkin saja harga akan turun, kemudian harga baru naik. Tetapi, kalau Anda melakukan buy, langsung pada posisi dari swing high, ini bukan sebuah strategi yang baik. Karena pasti Anda akan keseret-seret terlebih dahulu. Ya, bisa secara naik kembali. Tetapi, yang kita harus buas pada adalah, bagaimana jika tidak terjadi kenaikan, malah juga terjadi drop. Anda bayangkan, teman-teman akan mendapatkan buy di pucuk, dan ini jelas sangat beresiko banget. Yang harus dilakukan justru adalah melakukan posisi sell, bukan melakukan posisi buy, pada sebuah area supply. Maka, ketika Anda fokus pada pergerakan struktur market-nya bullish trend, teman-teman selalu lihat di sebelah kiri, apakah ada area supply atau tidak. Jika yang terjadi Anda berada pada area supply, terlepas Anda melakukan entry for the trend pun, ini akan jelas berbahaya sekali. So, selalu lihat, always look to the left. Selalu lihat, always look to the left. Oke, biar enak, mari kita langsung lihat di chat, sebuah ilustrasi seperti apa, pol dari rally-based drop, dan juga adalah drop-based rally. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang membuat sebuah pola rally-based drop. Maka, kita bisa marking ini menjadi sebuah zona. Nah, ketika harga balik lagi ke level ini, maka kita bisa siap-siap untuk melakukan posisi sell. Apakah level ini bisa tidak disentu? Ya, bisa saja. Saya mencoba di sini, ketika harga mencoba untuk naik ke atas, tetapi harga malah turun, maka, ya, cuma satu kemungkinannya, kita ketinggalan momen. Nah, apakah nanti di kemudian hari ini bisa menjadi sebuah level yang bisa memantulkan harga kembali? Seperti ini, po, bisa sekali. Ini sangat bisa sekali, karena kebanyakan, ya, kebanyakan yang terjadi di market itu adalah sebuah manipulasi harga. Saya mencoba di sini. Secara zona, ini adalah sebuah zona yang masih fresh, yang belum pernah di-retest. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya, apa itu fresh, kemudian bagaimana first time back, dan segala macam, itu di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Tapi yang jelas, sebuah zona yang fresh ini, kita tidak bisa berasumsi bahwa area ini di-break, karena memang institusi atau big brain memang sengaja membiarkan base ini untuk tidak di-retest terlebih dahulu. Dan ketika Anda bayangkan ini adalah sebuah resisten, oke, Anda bayangkan ini adalah sebuah titik resisten, kemudian Anda berharap, oh, karena ini adalah sebuah resisten, kemudian Anda berpikir bahwa ketika dia break out, become support, Anda berharap harga lanjut naik kembali, dan ini bisa menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Karena bisa saja, ketika Anda berharap ini adalah resisten, become support, kemudian akhir rally, itu malah break, turun ke bawah. Dan itu bisa sangat mungkin terjadi di market teman-teman. Ini adalah pola dari rally-based drop. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh dari drop-based rally. Nah, ini adalah sebuah pola drop-based rally. Sekali lagi, pola drop-based rally ini terjadi pada swing low. Dari bullish menjadi bearish, atau dari bearish menjadi bullish. Itulah pola dari RBD dan pola dari drop-based rally. Maka pilihannya adalah melakukan posibai saat pertama kali mengunjungi sebuah area base yang tersebut sebagai first time back. Jadi, ini menjadi hal yang sangat penting. Apakah bisa rally-based drop atau drop-based rally bisa terjadi pada pertengahan dari sebuah trend? Itu sangat bisa terjadi. Saya bawa contoh, ini adalah sebuah pola rally-based drop yang terjadi pada pertengahan dari sebuah trend-nya. Teman-teman lihat, sini ada terjadi sebuah rally-based drop dan ada sedikit sekali harga akhirnya mantul dan akhirnya harga turun kembali pada sebuah rally-based drop. Ini adalah pola drop-rally-based drop. Oke, ini dia. Drop ke bawah, kemudian rally-based drop. Ini adalah pola continuation. Bagaimana dengan pola dari continuation drop-based rally? Sama saja, Anda melihat di sini ada pola drop-based rally. Oke, maka kita sebut sebagai sebuah area demand juga. Dan lihat yang terjadi, harga pullback kembali. Oke, lanjut lagi. Ini juga sama, pola rally drop-based rally. Harga juga dipantukan kembali pada sebuah area demand. Ya, seperti itu. Oke, untuk video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar Anda tidak ketinggalan update di setiap episodenya. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Sampai. selamat menikmati